Pemirsa sebelum mengundurkan diri dari Menteri, Syahrul Yassin Limpo diduga terlibat korupsi di Kementerian Pertanian. Akibat kasus tersebut KPK mencekal istri, anak dan cucu Syahrul Yassin Limpo untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berbuntut panjang. Alih-alih menjerat Syahrul Yassin Limpo sendiri, kasus ini juga berdampak pada keluarga Syahrul yang kini dicekal ke luar negeri. Lembaga anti rasuah mencekal 9 orang terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. 3 orang di antaranya adalah istri, anak dan cucu Syahrul Yassin Limpo. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas dan kantor Syahrul Yassin Limpo, KPK menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan keluarga Syahrul. Keluarga Syahrul diduga menerima aliran dana terkait dengan gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Syahrul. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang. Di antaranya para tersangka, keluarganya dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024. Dan tentu dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan kedua sesuai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan ini. Keluarga Syahrul Yashid Limpo dicekel ke luar negeri selama 6 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan KPK. Sementara kasus korupsi Kementerian Pertanian sendiri kini telah naik ke tahap penyidikan dengan 3 kluster pelanggaran, yaitu pemarasan, gratifikasi, dan TPPU. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.